Rahasia Hiyolo Kemala Jilid 14 Sepasang kaki dan tangannya terikat kencang Badan digantung dengan kepala di bawah kaki di atas Bila ada angin berhembus lewat dan ranting pohon mulai bergoyang ke sana kemari Pemuda itu betul-betul merasakan jantungnya berdebar-debar Sebab setiap saat dirasakan bahwa ranting pohon itu akan patah jadi dua Dia pernah mengatakan bahwa kecuali hati tiada kesusahan yang lebih besar Semangat yang gagah perkasa dan bersifat jantan ini tak perlu disinggung lagi Yang menyiksa justru adalah mengalirnya darah dalam tubuhnya berjalan terbalik Dia merasa isi perutnya serasa menyumbat tenggorokannya Dan seakan-akan setiap saat akan keluar dari lubang hidung dan lubang melutnya Bukan saja kepala jadi pusing tujuh keliling bahkan dia pun merasakan perutnya jadi mua dan ingin dan ingin tumpah-tumpah Tapi ia tahu dalam keadaan demikian jangan sekali-kali sampai tumpah Sebab sekali isi perutnya tumpah keluar semua maka yang sisa hanya air Dan bila air itu ikut tumpah keluar maka akhirnya darah yang akan tumpah keluar Jika darah sudah mulai tumpah sampai habis jiwanya ikut melayang tinggalkan raganya Sebab itu dia berusaha keras untuk mempertahankan diri sekuat tenaga Ia buang jauh-jauh semua pikiran yang berkecambuk dalam benaknya bahkan siksaan yang dirasakan di tubuhnya juga berusaha dibuang jauh-jauh dari perasaannya Tentu saja pekerjaan semacam itu bukanlah suatu pekerjaan yang terlampau gampang Orang bilang, luka kecil di atas kulit saja sakitnya bukan kepalang apalagi penderitaan yang dirasakan Hoa In Leong Sekarang datangnya dari dalam badan, bisa dibayangkan betapa tersiksanya dan menderitanya pemuda itu Sinar seng suria pelan-pelan mulai condong ke barat Rembulan yang kabur pun mulai muncul dari sela-sela dedaunan yang menyinari tubuh Hoa In Leong Waktu itu dia merasa seakan-akan ada beribu-ibu batang anak panah yang menancap di dalam hatinya Makin lama siksaan dan penderitaan yang dialaminya terasa semakin menghebat dan berat Mukanya hijau membesi, bulu kuduknya pada berdiri semua Pakainya basah kuyuk oleh keringat dan dengusan napasnya sudah seperti kebau Padahal baru 3 jam dia mengalami siksaan itu Bagaimana mungkin ia bisa bertahan sampai 33 jam mendatang? Lambat laun napasnya tidak tersengkal lagi, keringat juga tidak mengucur keluar Tapi paras mukanya dari hijau berubah jadi semu biru, dari biru berubah jadi pucat pasi Warna darah sama sekali lenyap dari wajahnya dan akhirnya pemuda itu jatuh tak sadarkan diri Entah sejak kapan Bue Suyok sudah mengundurkan diri dari situ Suasana dalam bangunan rumah mungil itu gelap gulita, sedikit pun tiada cahaya lampu Tapi pancaran cahaya, rembulan di tengah awang-awang terasa makin lama semakin terang Tiba-tiba dari arah timur muncul dua sosok bayangan manusia Kedua sosok bayangan itu bergerak dengan cepatnya di bawah cahaya rembulan yang terang-benerang Ketika mencapai sepuh kaki dari bangunan tersebut Terlihatlah sekarang bahwa dua sosok bayangan itu tak lain adalah Goan Ting Tai Su serta Coa Chong Gi yang berangasan Bangunan rumah itu sangat besar, megah dan agung bisik Goan Ting Tai Su setelah memandang sekejap sekitar tempat itu Lagi pula terletak jauh dari keramaian kota Bila ditinjau dari letaknya yang serba rahasia, aku rasa tujuan kita kali ini tak bakal keliru lagi Pasti inilah sasaran kita Perduli amat benar atau tidak sahut Coi Chong Gi dengan berangasannya Anak Gi serta beberapa orang saudara lainnya sudah memeriksa seluruh penjuru kota Kim Leng Tapi bayangan dari orang-orang Kiu Im Kau tidak juga kami temukan Malam ini telah kami putuskan masing-masing mencari ke satu arah yang berlawanan Seandainya anak Gi tak ada janji dengan Kong Kong Sejak tadi tadi miscaya anak Gi sudah kabur keluar dari kota Kim Leng Ayo masuk Kita geledah saja rumah ini Kemudian baru mengambil keputusan jangan berbuat gegabah Bagaimanapun lolapkan seorang paderi dari agama Buddha bisik Goan Ling Tai Su Liri Mendengar ucapan tersebut Coa Chong Gi makin gelisah Memangnya kenapa kalau seorang paderi agama Buddha serunya Masa Kong Kong akan berpeluk tangan belaka menyaksikan saudara Hoa tertimpa bencana Tahun ini lolap sudah baru sia 89 tahun Mengikuti ajaran Buddha pun sudah banyak tahun Tentu saja tak banyak yang akan kugubris kalau memang bukan begitu Lalu, Coa Gong Gi semakin tertegun SSTT, jangan terlalu keras Lolap hanya merasa bahwa pembunuhan telah menyelimut di hampir seluruh dunia persilatan Suasana demikian tidak akan mendatangkan ketenteraman bagi umat manusia Akan semakin kudesak ibumu agar cepat turun gunung dan menyumbangkan segenap kemampuan yang dimilikinya demi umat manusia Ibu adalah ibu, Hoa yang adalah Hoa yang Anak gi rasa masih bisa membedakannya dengan jelas Perhatian yang Kong Kong tunjukkan terhadap saudara Hoa Itulah yang dinamakan jodoh tukas Boan Cinta Isu dengan cepat Lolap hanya merasa punya jodoh dengan bocah itu Aku ingin berkumpul dengan dirinya titik Tentang masalah mati hidup, kejayaan dan martabat baik Maka semuanya itu harus ditentukan sendiri oleh kalian Dan masing-masing ada ucapan diri paderi tersebut selalu rendah, datar, hambar serta tanpa emosi Padahal bagi Coa Kong Gi saat ini, keselamatan jiwa Hoa In Leong merupakan titik perhatian yang nomor satu Ia menganggap persoalan lain bisa dibicarakan di lain waktu Tapi perbuatan yang harus dilakukan sekarang adalah menyelamatkan pemuda itu dari ancaman bahaya maut Sebagaimana diketahui, Coa Kong Gi merupakan seorang pemuda yang setia kawan Ia merasa setia kawan adalah merupakan suatu persoalan yang maha penting Apalagi hubungannya dengan Hoa In Leong boleh dibilang sangat akrab meski berkenalan belum lama Tak kuasa lagi dia menukas, Kong Kong, soal lain tak mau kuurusi dulu Yang penting sekarang adalah masuk ke dalam dan lakukan pemeriksaan bicara sampai di situ Kembali ia maju ke depan siap menyusup masuk ke dalam ruangan Siapa tahu baru saja ia melangkah, tiba-tiba tangannya sudah dicekal kembali oleh Go Ancing Taisu Tunggu sebentar seru Go Ancing setengah berbisik Coba lihatlah dulu, apa itu apa Tanya Coa Kong Gi seraya berpaling dengan wajah tertegun Go Ancing Taisu menuding ke muka Coba lihat, di atas dahan tergantung sesosok bayangan Tampaknya bayangan manusia ia berbisik Cepat Coa Kong Gi berpaling dan menengok ke arah mana yang ditunjuk kongkongnya Seperti diketahui, tenaga dalam yang dimiliki Go Ancing Taisu sudah mencapai puncak kesempurnaan Tentu saja dengan kemampuan seperti itu otomatis ketajaman matanya 10 kali lipat lebih tajam dari manusia biasa Tubuh Hoa Inliong tergantung di antara ranting dan daun yang lebat Tapi oleh sebab sinar rembulan amat tajam Lagi pula angin berhembus lewat menggoyangkan ranting dan daun Serta merta tubuh Hoa Inliong yang tergantung ikut bergoyang pula kesana kemari Waktu itu, Gong Ting Taisu memang lagi bercakap-cakap Namun sembelari berbicara matanya yang tajam bagaikan sembeluh itu justru mengawasi terus sekeliling bangunan rumah tadi Tak heran kalau bayangan pemuda tersebut akhirnya ditemukan juga Ketajaman metu Coa Conggi tidak memadai kelihayan kongkongnya Walaupun setengah harian dia melotot bulat-bulat ke depan Tak tiada sesuatu apapun yang bisa ia lihat Meski demikian ia berkata juga Mari kita masuk dan memeriksanya Siapa tahu kalau orang itu bukan lain adalah saudara kita dari keluarga Hoa Sementara ucapannya baru selesai Tiba-tiba Gong Ting Taisu menyambar lengannya dan diajak melayang mundur sejauh 10 kaki lebih ke belakang Kemudian menyembunyikan diri di belakang sebuah batu besar Jangan bercakap-cakap bisiknya dengan ilmu menyampaikan suara Ada orang yang keluar dari bangunan rumah itu Benar juga perkataan itu Ujung baju tersampok angin terdengar berkumandang memecahkan kesunyian Menyusul kemudian seseorang melompat naik ke atas tembok pekarangan dan memeriksa sekeliling tempat itu Untung tenaga luakang yang dimiliki Gong Ting Taisu cukup sempurna dan keburu menyembunyikan diri lebih dahulu Terlambat selangkah saja niscaya jejak mereka akan ketawan Orang yang baru saja munculkan diri itu bukan lain adalah Bwee Suyok, Tiancu Istana Neraka dari perkumpulan Kiu Im Kau Tampaknya Bwee Suyok tidur tak tenang Kebetulan suara pembicaraan dari Choa Chonggi sedikit keras sehingga terdengar olehnya Cepat-cepat dia melompat keluar dari tempat persembunyiannya dan melakukan pemeriksaan di sekitar tempai itu Namun dia gagal untuk menyaksikan sesuatu Setelah diperiksanya sesaat, akhirnya pelan-pelan ia mengundurkan diri kembali dari tempat tersebut Ketika lewat di bawah pohon, dia menengadah dan melirik sekejap ke arah Hoa In Leong Waktu itu paras muka anak muda tersebut sudah berubah hebat, mukanya tampak layu Yang pasti ia berada dalam keadaan tak sadar Paras muka gadis itu sedikit berubah, lalu mendengus dingin dan butar badan masuk ke dalam rumah Sementara itu, Goan Cintai Su telah menggunakan telinganya sebagai pengganti mata Setiap gerak-gerik yang membawa suara dapat dipahami olehnya dengan jelas sekali Ketika Bu E. Su Yok sudah masuk kembali ke rumahnya, dia baru berbisik dengan suara lirih Tampaknya bayangan yang digantung pada dahan pohon itu memang bukan lain adalah bocah si Hoa itu Sungguh Coa Congpi merasa sangat tegang, tak kuasa lagi ia berseru tertahan Tiba-tiba ia merasa bahwa keadaan gawat dan ini tak boleh bersuara Sebelum perkataan itu selesai di ucapkan tiba-tiba saja dia terbungkam diri Jangan gugup, tak usah tegang bujuk Goan Cintai Su dengan lembut Asal kita sudah tahu bahwa orang yang berada di sini, urusan bisa diselesaikan lebih gampang lagi Lalu apa daya kita seru Coa Conggi dengan ilmu menyampaikan suaranya Aku lihat si penjaga gedung itu cukup lihai dan berperasaan tajam Kecuali merampas dengan kekerasan, apalagi yang bisa kita lakukan Pemuda ini memang berangasan wataknya, tapi setelah menghadapi urusan gawat Sikap maupun tindak tanduknya sama sekali tidak gegabah ataupun terburu nafsu Tentu saja lolap mempunyai care lain yang lebih bagus Ayo, sementara waktu kita mundur dulu dari sini kata Goan Cintai Su sambil manggut-manggut Tentu saja Coa Conggi amat mempercayai kemampuan yang dimiliki Kong Kongnya Kendati begitu ia jadi gelisah setelah disuruh mengundurkan diri dari sana Kong Kong, ini, ini Kenapa kita mesti mengundurkan diri dari sini serunya amat cemas Bila seorang berada dalam keadaan tidak sadar, keadaan kondisi badannya sangat lemah Apalagi jika sedang menderita siksaan karena peredaran darah yang mengalir secara terbalik Aku lihat bocah ini memang luar biasa Dia memiliki daya ketahanan tubuh yang lain daripada yang lain Agaknya ia berusaha meronta dengan sepenuh tenaga Hawa murni sekuat tenaga dihimpun jadi satu untuk menekan daya edar darahnya yang mengalir terbalik agar bergerak lebih lambat Tapi justru dengan keadaan seperti ini, lebih besar penderitaan yang akan dialaminya tak terkirakan rasa gelisah Coa Cong Gi sehabis mendengar perkataan itu Mengapa peredaran dalam tubuhnya bisa berjalan terbalik? Kenapa ia berada dalam keadaan tak sadar? Kenapa tubuhnya akan digantung secara terbalik pada dahan pohon? Tentu saja peredaran darahnya berjalan terbalik Kongkong, kau, kenapa kau orang tua tidak berusaha untuk menyelamatkan jiwanya Lolap justru sedang bersiap-siap untuk menyumbangkan sedikit kemampuan yang kumiliki untuk menolong dirinya Janganlah ribut lebih dulu Ayuh kita mundur agak jauh dari sini Tidak menanti jawaban dari anak muda itu lagi Dengan gerakan tubuh yang sangat enteng Padri itu berkelebat mundur beberapa kaki jauhnya dari tempat tersebut Pelbagai kecurigaan berkecambuk dalam benak Coa Cong Gi Meskipun demikian, tentu saja ia tak dapat bertanya dengan suara teriakannya Terpaksa dengan langkah cepat dan menyusul di belakangnya Begitulah, dalam waktu singkat kedua orang itu sudah mundur ke atas gundukan bukit kecil Gong Ching Tai Su diam-diam mengukur jarak serta meneliti keadaan medan Kemudian dengan metel, terpejam, tangan dirangkap di depan dada ia duduk bersilah Coa Cong Gi hanya bisa berdiri termanggu di sampingnya dengan pelbagai kecurigaan berkecambuk di dalam benak Dia mengawasi gerak-gerak kongkongnya tanpa mengucapkan sepatah katapun Lama sudah Coa Cong Gi menunggu, namun tiada sesuatu gerakan apa-apa yang dilakukan paderi tersebut Akhirnya habislah kesabarannya Pemuda itu buka suara hendak bertanya Tapi sebelum sesuatu terutarakan keluar, tiba-tiba dilihatnya jenggot Goan Ting Tai Su yang putih panjang bergerak tanpa terhembus angin Sewaktu diamati lebih seksama lagi, ternyata bibirnya sedang berkemak kemik mengucapkan sesuatu Coa Cong Gi benar-benar kaget, tercengang dan tak habis mengerti Tanpa sadar ia melirik sekejap ke arah perkampungan itu, kemudian pikirnya dalam hati, mungkin dia sedang bercakap-cakap dengan Hoa Lote Tapi selisih jarak dari sini sampai ke situ ada 50 kaki jauhnya, masa ilmu menyampaikan suara masih bisa digunakan dengan sempurna Di satu pihak pemuda itu keheranan di samping tidak percaya, di pihak lain Hoa In Leong dapat menangkap suara bisikan tersebut dengan amat jelasnya Suara itu lembut dan halus seperti suara bisikan nyamuk, tapi ramah dan penuh kehangatan itulah suara yang dipancarkan oleh Goan Ting Tai Su Nah, tak usah gugup atau gelisah demikian ia berbisik lolap datang untuk membantu dirimu Sekarang buyarkan dulu himpunan hawa murnimu, tapi harus perlahan Buyarkan sedikit demi sedikti sampai akhirnya habis Lalu ikutilah kera menyalurkan hawa murni seperti apa yang akan lolap katakan berikut ini Asal kau laksanakan petunjukku dengan seksama maka semua penderitaan yang kau alami akan berkurang sebelum akhirnya lenyap tak berbekas keadaan Hoa In Leong Waktu itu, baik dipandang diri sudut manapun jua, tentu orang akan menganggapnya sudah berada dalam keadaan tak sadarkan diri Padahal dalam kenyataannya ia memang sudah setengah sadar setengah tidak Meskipun pembicaraan manusia masih dapat didengar dengan jelas Tentu saja apa yang dikatakan Goan Cinta Isu barusan dapat terdengar pula olehnya tanpa tertinggal satu huruf pun Itulah hasil dari keteguhan hati Hoa In Leong untuk mempertahankan diri meski harus mengalami siksaan Perlu diterangkan terus ini, meskipun Hoa In Leong itu orangnya romantis Sekalipun dia tak mau kehilangan kegagahannya di depan Wee Suyok bukan berarti ia sama sekali tak tahu betapa menderitanya Kalau orang digantung secara terbalik dalam waktu tiga hari tiga malam Tapi berhubung wataknya yang keras hati tak takut menghadapi kesusahan Lagi pula dalam usahanya menyelidiki latar belakang pembunuhan berdarah tersebut Hasil yang didapatkan menunjukkan betapa rumitnya masalah itu Maka begitu membuktikan bahwa penyelidikan yang dimulai dari pihak Kiu Im Kau Chu lebih gampang dan lebih terang Ia semakin segan meninggalkan tempat itu sebelum penyelidikannya berhasil Sebab itulah dengan sikap acuh-ta'acuh, seakan-akan sama sekali tak takut dibelenggu Ia pasrahkan diri dan membiarkan tubuhnya digantung secara terbalik oleh Wee Suyok Waktu itu ia sama sekali tidak merasa khawatir atau takut Dalam anggapannya dengan mengandalkan simhoat tenaga dalam dari hoa mereka Asal segeiap hawa murni dihimpun menjadi satu Kendatipun ada penderitaan yang bagaimanapun besarnya Ia pasti masih mampu untuk mempertahankan diri Siapa tahu tidak demikian kenyataannya Penderitaan akibat darah yang mengalit secara terbalik jauh lebih berat Sepuluh kali lipat daripada apa yang dibayangkan Apalagi isi perutnya yang terbalik terasa bagaikan dililit Akhirnya toh ia setengah tidak sadar juga dibuatnya Namun, soal tidak sadar adalah masalah lain Andai kata ia tidak menghimpun lebih dulu tenaga murninya Meskipun dalam keadaan sakit dan tersiksa Ia masih dapat mengendalikan hawa murninya Agar tidak sampai buyar dan mengandalkan keteguhan hatinya Ia berusaha mempertahankan diri Jangankan menangkap perkataan Goan Ching Taishu Dalam keadaan setengah sadar Mungkin waktu itu dia sudah muntah darah tiada hentinya Teraga dalam yang dimiliki Goan Ching Taishu sangat sempurna Bisikannya memang lirih Tapi dalam pendengaran Hoa In Leong Ibaratnya gentingan genta di pagi hari cukup menggetarkan seluruh perasaan hatinya Dan menimbulkan suatu kekuatan yang makin memperkokoh daya tahannya Mendengar bisikan tersahat Walau kesadarannya belum pulih kembali Namun tanpa disadari Hoa In Leong telah menuruti perkataan dari padari itu Dan pelan-pelan membuyarkan tenaga dalam yang dihimpunnya itu Membiarkan tenaganya berputar secara bebas Makin buyar tenaga murni yang dihimpunnya Penderitaan yang dideritanya pun berlipat ganda lebih dasyat Saat itulah ucapan dari Goan Ching Taishu kembali berkumandang di sisi telinganya Perhatikan baik-baik Nah kemudian sepatah demi sepatah kata padari itu mulai berbisik Badan kita bukan untuk kita Perasaan kita bukan milik kita Tapi datang dari alam semesta Kelapangan dan kebebasan yang tiada bertepian Ketenangan mendatangkan keheningan semesta Aliran yang terbalik menimbulkan hawa Kumpulan hawa mendatangkan kekuatan Itulah rangkaian ilmu semedi aliran terbalik Suatu inti kekuatan ilmu tenaga dalam yang tiada taranya Bukan saja setiap patah kata mengandung arti yang dalam Rangkaian kalimat tersebut merupakan suatu ledakan kekuatan yang luar biasa Kepandayan ini terhitung salah satu kepandayan ampuhandalan dari Bu Seng, Malaikat Ilmu Silat, Im Cheng Perlu diterangkan di sini, di masa lampau Im Cheng telah mempelajari ilmu silat tingkat tinggi dari aliran Buddha maupun aliran Tao Kemudian mendapat pendidikan pula dan Ketika mencapai usia tua ia berhasil pula mencapai ketingkatan yang disebut Semho Aci Teng Gumpalan tiga bunga berkumpul di puncak Gou Ki Tiao Goan Lima hawa berpusat pada kekuatan Ini menyebabkan kemampuannya mencapai ketingkatan yang tak terhingga untuk takaran masa itu Sayang ia tak punya anak keturunan sehingga kepandayan yang berhasil dimilikinya tak dapat diwariskan semua Maka akhir hayatnya dia pun menciptakan serangkaian ilmu semedi aliran terbalik yang luar biasa untuk disebarkan kepada orang-orang dari generasi yang akan datang Atau tegasnya, rahasia ilmu tenaga dalam itu sudah meliputi segenap inti sari kepandayan yang dimiliki Im Cheng sepanjang hidupnya Barang siapa mempelajari kepandayan tersebut Sama keadaannya dengan seorang jago silat yang jalan darah penting jin dan toknya sudah tertembus Tenaga dalamnya akan peroleh kemajuan yang amat pesat sekali dalam waktu yang amat singkat Walau begitu, andai kata seseorang tidak memiliki bakat yang bagus serta kecerdasan yang luar biasa Bukan pekerjaan yang gampang untuk melatih diri meskipun rahasia mantaranya telah diketahui Sebab ilmu aliran darah terbalik ini berbeda jauh dengan kepandayan pada umumnya Kalau bukan demikian kenapa Goan Ching Tai Soe tidak mewariskan kepandayan tersebut untuk Choa Chonggi Dan jelasnya sekarang apa sebabnya Goan Ching Tai Soe hanya tersenyum belakang sewaktu menyaksikan keadaan Hoa In Leong Itulah karena ia melihat ada kesempatan yang baik untuk mewariskan ilmu mahasakti tersebut kepada pemuda itu Waktu itu Choa Chonggi tidak melihat diri Hoa In Leong tapi menyaksikan bibir Goan Ching Tai Soe berkomat kamit Tiada hentinya, dia ingin bertanya tapi tak tahu apa yang sedang dibicarakan kongkongnya Dia khawatir mengganggu konsentrasi orang tua tersebut akan meninggalkan ketidakbersan bagi Hoa In Leong Maka ia cuma bisa memandang dengan mata melotot dan hati penuh kegelisahan, kalut benar perasaannya waktu itu Selang sesaat kemudian, Goan Ching Tai Soe baru menghentikan komat komitnya Choa Gong Gi yang sudah tidak kesabaran semenjak tadi cepat menghampiri kongkongnya dan menegur Kongkong, apa yang kau bicarakan? Baik-baikkah keadaan saudara Hoa Goan Ching Tai Soe menengadah lalu tersenyum Ia baik-baik saja bicaralah yang jelas lagi pinta Choa Chong Si dengan alis mata berkenyit Sebenarnya bagaimanakah keadaan dari saudara Hoa? Bocah itu memang sebuah bakat bagus yang sulit dijumpai dayam seratus tahun terakhir Ya ilmu silat keluarga kita sekarang sudah mendapat waris yang cocok Meskipun dia adalah seorang paderi yang hidup terkekang Toh waktu itu tak sanggup mengendalikan luapan rasa gembiranya Serta merta dalam pembicaraan pun seperti menjawab tapi tidak menjawab Ini menunjukkan bahwa ia merasa betapa pentingnya peristiwa yang barusan dialaminya Bagi paderi ini menemukan pewaris ilmu silat yang cocok adalah lebih berharga daripada soal apapun jua Ah, bagaimana si kongkong ini seru Choa Chonggi tidak puas Anak Gikan sedang menanyakan bagaimana keadaan dari saudara Hoa Siapa yang menanyakan soal lain Goan Cinta Isu agak tertegun Kemudian baru jawabnya Oh 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 soal itu Dia tidak apa-apa Lolat telah mewariskan ilmu simhoat tenaga dalam Bu Hek Teng Heng simhoat kepadanya Biarlah didi gantung beberapa hari lagi agak lega juga perasaan Choa Chonggi sehabis mendengar perkataan itu Tapi dengan perasaan tak paham kembali ia bertanya Apa toh yang dimaksudkan Bu Hek Teng Heng simhoat itu Yang dimaksud Bu Hek Teng Heng adalah seutu keadaan tubuh yang bebas tak terikat Tapi dapat memusatkan semua pikiran dan perasaan menjadi satu Sayang bakatmu kurang bagus Kalau tidak simhoat tenaga dalam yang tak termilai harganya dari leluhur kita ini Pasti akan kewariskan pula kepadamu perasaan Choa Chonggi Waktu itu hanya memikirkan keselamatan Hoa In Leong Soal diwariskan atau tidaknya simhoat tenaga dalam leluhurnya boleh dibilang ia tak ambil pusing Dengan dahi berkeru terdengar ia bertanya lagi Kalau, kalau memang begitu, kenapa Kongkong tidak tolong saja saudara Hoa? Kenapa dia musti digantung beberapa hari lagi simhoat tenaga dalam dari leluhur kita ini diciprakan secara luar biasa Sebelum berlatih kepandaian maka peredaran darah seseorang harus dibiarkan mengalir secara terbalik lebih dulu Kemudian baru masuk ke dalam tahap kedua Pokoknya tegasnya saja untuk melatih simhoat ini dari tingkat pertama orang harus digantung secara terbalik Apa susahnya itu? Saudara Hoa kita bawa pulang lalu digantung pula secara terbalik Bukankah sama saja keadaannya tertawalah Goan Cinta Isu setelah mendengar perkataan itu Hahaha, haaaaa, haaaaa, haaaaa Kalau segampang itu tentu kau pun bisa melatihnya juga lalu, lalu, di mana letak kesulitannya Chow Acong di agak tertegun Sulitnya justru terlelak pada kewajaran dan keluasannya ah, kalau orang digantung secara terbalik, otomatis darah akan mengalir secara terbalik, lantas di mana letak kewajaran dan keluasannya digantung secara terbalik sehingga mengakibatkan darah mengalir secara terbalik bukan termasuk suatu kewajaran. Karenanya untuk melatih simhoat aliran kita ini, seseorang bukan saja harus cerdik dan berbakat. Pikiran dan perasaannya juga harus kosong. Bocah itu berbakat sangat bagus, digantung pula oleh orang secara terbalik. Dalam keadaan demikian, apa yang dia pikirkan hanyalah bagaimana caranya mengurangi rasa sakit yang dideritanya tanpa embel-embel pikiran yang lain. Meski dalam keadaan setengah sadar ia dapat pula menerima pelajaran dari lolap serta melakukannya tanpa paksaan. Nah, disinilah terletak kewajaran yang kemaksudkan itu setelah diberi penjelasan, Coacong Gi baru mengerti. Oh oh oh! Makanya kau orang tua membiarkan dia digantung beberapa hari lagi, rupanya Coacong takut merusak kejernihan pikirannya sehingga mengganggu kewajarannya itu. Bukan demikian? Goan Ting Ta Isu mengangguk sambil memuji tiada hentinya. Eh, anegi menang cerdik. Meski bocah ini berpikir kosong dan pusatkan semua perasaan dan pikirannya menjadi satu, asal tidak kita ubah posisinya sekarang, lama-kelamaan akan menimbulkan kebiasaan bagi kondisi badannya dan itulah hiar tak penting bagi seseorang untuk mempelajari kepandayan tersebut. Percayalah keadaan ini tak akan merugikan dirinya. Mari kita pergi, mumpung ada kesempatan bagus, lolat hendak mewariskan kepandayan silat lainnya kepadamu sehabis berkata ia lantas bangkit berdiri dan berlalu lebih dulu dari situ. Semua kecurigaan yang masih menyelimuti benak coaconggi seketika tersapu lenyap hati pun jadi lega. Apalagi setelah didengarnya ada kepandayan silat yang lain hendak diwariskan kepadanya, dengan perasaan yang lapang dan gembira berangkatlah pemuda itu menuju ke kota Kim Leng. Tiga bari lewat dengan cepatnya. Hari itu di kalasenja telah menjelang tiba, Bue Suyo masuk ke dalam halaman dari ruang depan. Xiao Tian dan Xiao Bi mengikuti di belakangnya. Ketika lewat di bawah pohon, serta merta ketiga orang itu menghentikan langkahnya sambil menengadah dan memandang ke arah Hoa In Leong yang digantung. Agaknya hal ini sulih menjadi kebiasaan bagi mereka. Selama tiga hari belakangan ini, setiap kali mereka berempat lewat di bawah pohon, tentu berhenti sebentar sambil menengok keadaan dari Hoa In Leong. Keadaan Hoa Hoa In Leong tidak mengalami banyak perubahan. Ia masih tetap tergantung di atas dahan pohon dengan kepala di bawah li kaki di atas. Bila dibilang ada perubahan maka perubahan tersebut berkisar pada perubahan air mukanya belaka. Bila di hari pertama mukanya tampak layu pucat bias dan bentuknya seperti orang terserang penyakit parah, malam harinya sudah tampak perubahan. Bahkan kemudian terjadi perubahan yang makin membaik, sampai kini bukan saja paras mukanya sudah menjadi merah lagi, kondisi badannya juga makin stabil. Sekilas pandangan orang akan menyangka kalau ia sedang tertidur nyenyak. Tentu saja perubahan tersebut tak akan mengelabdobi keperajaman maca Buwe Suyok berempat. Paras muka Buwe Suyok saat ini amat dingin dan hambar. Dia melirik sekejap ke arah Hoa In Leong kemudian mendengus dingin. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun melanjutkan langkahnya naik ke pelataran rumah. Sio Chia, tiba-tiba Siobdi berbisik agak takut-takut. Ada urusan apa tanya Buwe Suyok seraya berpaling. Suuu. Sudah tiga hari tiba-tiba Buwe Suyok memutar badannya. Kalau sudah tiga bari lantas kenapa bentaknya? Setajam sembilu sorot matanya, hawa gusar memancar di balik wajahnya yang cantik ini membuat Siobdi jadi ketakutan sehingga buru-buru menundukkan kepalanya. Siobdi yang paling tua usinya di antara yang lain, dia pun paling pemberani di antara mereka. Tiba-tiba selanya, Siobdi akan berjanji akan mengantungnya selama tiga hari? Apakah kita perlu melepaskannya dari ikatan HMM? Jadi kau kasihan kepadanya dengus Buwe Suyok dengan nada dingin? Siobdian agak tertegun, tapi cepat dia tundukkan kepalanya. Buuu, bukannya kasihan lalu buat apakah singgung tentang persoalan itu bentak gadis itu semakin marah? Huuh, sudah tahu pura bertanya batin Siobdian. Tentu saja apa yang di batin tak berani diutarakan secara terus terang, Sesudah termenung sejenak dia baru menjawab, apa yang telah kita janjikan harus ditepati dengan sebaik-baiknya, Maka Budak minta petunjuk dari Nona untuk, tidak akan ku lepas tiba-tiba Buwe Suyok menukas. Selesai berkata dia putar badan dan masuk ke dalam ruangan dengan wajah marah. Selama tiga hari belakangan ini, sikap marah-marahnya itu sudah menjadi suatu kebiasaan dan beberapa orang dayangnya sudah terbiasa menyaksikan tingkah polahnya. Tak heran kalau Siobdian sama sekali tidak kaget atau terkejut melihat keadaan tersebut. Sambil menjulurkan lidahnya, ia alihkan kembali sinar matanya ke arah Hoa In Leong. Tiba-tiba wajahnya tampak tertegun, dengan suara setengah menjerit riaknya. Nona! Nona! Secepat angin Buwe Suyok melayang kembali ke tempat semula, gesit dan lincah seperti burung walet. Kau pingin mampus bentaknya dengan merah. Dia, dia telah sadar kembali kata Siowkian sambil menuding ke depan. Sadar atau tidak apa urusannya dengan dirimu bentak Buwe Suyok lagi, siapa suruh berteriak macam kesetanan walaupun ia berkata demikian, sinar matanya toh dialihkan juga ke wajah Hoa In Leong. Tampaklah paras muka anak muda itu sedar bugar. Senyuman manis tersungging di ujung bibirnya. Waktu itu dia pun sedang memandang ke arahnya dengan pandangan mengejek. Mula-mula ia tertegun, menyusul kemudian rasa malu dan menongkol melintas dalam benaknya. Tanpa sadar dia pun balas melotot sekejap ke arah Hoa In Leong dengan pandangan gemas. Hoa In Leong tersenyum lebar. Nona Bwe, bolahkah aku minta secawan air pintanya? Tidak jawab Buwe Suyok ketus. Aku lapar sekali kembali Hoa In Leong mencibirkan bibirnya, apakah Nona sudah menyiapkan arak dan sayur bagiku tubuhnya yang jungkir balik memubit panca inderanya tampak aneh. Apalagi waktu berbicara, mirip sekali dengan makhluk yang aneh ya lucu. Serta merta dua orang dayang yang berdiri di sisinya tertawa cekik ikan menahan geli. Kau bilang suruh siapa yang menyiapkan arak dan nasi kembali Buwe Suyok membentak nyaring. Hoa In Leong mengernyitkan alis matanya lalu tertawa lebar lagi. Sebetulnya aku minta bantuan Nona, tapi lebih baik tak usah ku katakan lagi. Harap lepaskan aku turun katanya. Tidak, kau tak akan ku lepas teriak Buwe Suyok makin menongkol kau mau apa Hoa In Leong tertawa. Kalau tak salah hari ini kan sudah hari yang ketiga HMM, kau akan ku gantung tujuh hari lagi kata gadis itu dengan adanya yang dingin. Sebagai seorang manusia, janganlah mengingkar janji dan menjilat perkataan sendiri. Apalagi Nona sebagai seorang tiamcu dari perkumpulan Kiu Im Kau, tidak akan ku lepas. Tidak akan ku lepas. Tidak akan ku lepas jerit Buwe Suyok setengah melengking. Tapi belum habis teriakan tersebut, tiba-tiba, keraak-keraak, diiringi suara yang amat nyaring Hoa In Leong telah mematahkan semua tali yang membelenggu tubuhnya, kemudian seonteng kapas dia melayang turun ke permukaan persis di hadapan mukanya. Seketika itu juga keempat orang dayang itu menjerit kaget, demikian pula dengan Buwe Suyok tanpa sadar dia mundur selangkah dengan mulut melong oleh bar. Wajah Hoa In Leong cerah dan bersinar, senyum manis tersungging di ujung bibirnya, orang tak akan percaya kalau dia sudah tiga hari digantung tanpa makan dan minum. Batas waktu selama tiga hari sudah lewat, demikian ia berkata, Aku rasa digantung secara terbalik itu tak sedap dirasakan lebih lama. Maka jika nona segan melepas aku, terpaksa ku ambil keputusan untuk memutus sendiri tali-tali yang membelenggu badanku keadaan Buwe Suyok. Waktu itu yaa kaget, yaa malu, yaa mendongkol, hawa amarah kontan saja menyelimuti seluruh benaknya. Kau tak usah sok berlagak di hadapan kul bentaknya. Bagaikan harimau kelaparan ia menerkam ke muka, sepasang telapak tangannya berputar kencang. Dengan sepuluh jari tangannya yang runcing dia cengkeram dada Hoa In Leong. Desingan angin jari menderu-deru. Sungguh dasyat serangan tersebut. Dalam keadaan demikian terpaksa Hoa In Leong miringkan badannya dan buru-buru mengigus ke samping. Eh, 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 nanti dulu nona teriaknya, aku berbuat demikian toh demi menjaga nama baik nona. Kenapa nona malahan, belum habis perkataan itu tiba-tiba desingan angin tajam kembali menyerang tiba dari arah belakang. Terpaksa ia telah. Kembali perkataan berikutnya, lengan diputar dan sebuah serangan balasan segera dilontarkan ke depan. Tak salah lagi kalau serangan tersebut dilancarkan dalam keadaan tergesa-gesa, kekuatan yang dipakai juga tak sampai lima dipa. Meski demikian keampuhan yang tersembunyi di balik serangan tersebut benar-benar luar biasa. Meski hanya satu serangan namun mengandung balasan macam perubahan yang tak terduga, bukan sembelarangan jago lihai yang sanggup membendung ancaman semacam itu. Dwee Suyok segera menyingkir ke samping dan menghindarkan diri dari ancaman tersebut. Tubuhnya berputar cepat ke samping kanan Hoa In Leong. Tiba-tiba dengan jari tangannya yang kaku bagaikan tombak ia tusuk jalan darah kibun hiat di iga kanan anak muda itu. HMM. Justru nonamu sengaja tak mau pegang janji. Akanku gantungkah selama tujuh hari lagi, akanku lihat apa yang bisa kau lakukan katanya ketus. Indah nian gerakan tubuhnya, ganas, keji dan berat pula ancaman serangannya. Andai kata serangan tersebut bersarang telak pada sasarannya, meski tubuh Hoa In Leong terlindung oleh kaos kotang pelindung badan, toh dia tetap akan roboh juga. Hoa In Leong tidak panik. Ia tarik badannya hingga cekung ke dalam, kemudian dengan rentengnya anak muda itu mundur delapan dipa ke belakang. Nona ujarnya dengan dahi berkerut, guru ngukan bermaksud menahan aku secara baik-baik tak usah banyak cerwet tukas Bue Suyok sambil mengejar sasarannya bagaikan bayangan. Sengaja mau. Gantungkah selama tujuh hari, mau apa kau kalau dilepas pun harus tunggu tujuh hari kemudian ohooh, jadi kau hendak melepaskan aku pergi seru Hoa In Leong dengan wajah tercengang. Ya jawaban dari Bue Suyok sungguh-sungguh, serius dan tak nampak kalau cuma bergurau belaka. Setajam semilu sorot meto Hoa In Leong yang mengawasi wajah Bue Suyok, tiba-tiba ia tertawa. Haa-haa, 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 di antara anak cucu keluarga Hoa, hanya aku yang suka berbohong. Haa-haa, 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 sungguh apaku sangka, apakah kau bilang bentak Bue Suyok dengan sorot meto yang luar biasa tajamnya. Hoa In Leong masih tergelak-gelak. Haa-haa, 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 sekalipun nona tidak bohong, aku yakin ucapanmu kau utarakan karena emosi belaka. Bila kau lepaskan aku pergi dari sini, lantas bagaimanakah pertanggungan jawabmu di badapan gurumu nanti benar juga perkataan ini. Bila anak muda itu dilepaskan secara pribadi, lantas bagaimanakah pertanggung jawabnya di hadapan Kiu Im Kau Chu nanti? Kalau bukan begitu, bukankah berarti bahwa nona itu sedang berbohong? Tampaknya karena malu Bue Suyok jadi marah merah padam selembar wajahnya. Sinar matu yang menyambar ke sana kemari setajam pisau, menggidikan keadaannya. Kalau memang begitu, lebih baik kau mampu saja teriaknya kemudian dengan lantang. Berbareng itu juga sepasang telapak tangannya diayun ke depan deugan dasyat. Kalau dilihat dari gaya Bue Suyok melepaskan serangannya, dapat ditarik kesimpulan kalau hati nona itu sedang gundah dan diliputi hawa amarah. Andai kata serangan tersebut bersarang telak, dengan kekuatan yang terkandung di balik pukulan itu, sedikit banyak akan binasa juga Hoa Im Leong bila terhantam. Tak terkirakan rasa kaget dari dua orang daya yang cilik itu sampai-sampai mereka berteriak keras, nona bukan saja lengking suaranya, di antara kelengkingan tersebut terbawa pula nada gemetar yang jelas kedengaran. Agak tertegun Bue Suyok mendengar jeritan tersebut, ia menunda serangannya sambil membentak, Apa-apaan kalian? Kenapa menjerit-jerit macam orang E dan sebelum dayang-dayang itu menjawab, Hoa Im Leong telah menimbrung dari samping, Aku hendak berbicara nona, Kau anggap nonamu sudi mendengarkan segala ocehan buyar, tak genah jenget Bue Suyok Seraya menatap lawannya dengan pandangan dingin. Mau mendengarkan atau tidak tentu saja urusan nona sendiri. Aku hanya merasa tak enak rasanya bila perkataan yang menyumbat tenggorokanku tidak kuutarakan keluar. Terus terang ku beritahukan kepadamu Nona, sebetulnya aku tak ingin pergi dari sini. Tapi setelah dapat ku pahami jalan pemikiran Nona, maka aku merasa, andai kata aku tetap berdiam diri di sini malah justru akan menjerumuskan Nona pada keadaan yang tidak berbudi, oleh sebab itu. H. M. M. Nonamu berbudi atau tidak? Kenapa musti kau risaukan tukas B. E. Suyok sangat menjongkol? Ho A. Inliong tertawa ewa. Bila persoalan ini sama sekali tak ada hubungannya dengan diriku, tentu saja tak usah ku risaukan tapi berhubung persoalan ini timbulannya justru lantaran aku. Jika Nona sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang tak berbudi, bukankah semuanya itu adalah berkat dari dosa dan kesalahanku kembali B. E. Suyok mendengus dingin? H. M. 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 Usil mulut pandai menjilat, rupanya engkau sedang berusaha untuk membersihkan diri dari segala dosa dan kesalahan. H. M. Begitupun bolehlah, ayo cepat menyerah dan biarkan tubuhmu diikat, kau mesti digantung selama tujuh hari lagi. H. M. Bicara pulang pergi, Nona toh bersikeras akan menggantung aku selama tujuh hari lagi. Kalau tidak, maka engkau harus mampu sambung B. E. Suyok dengan suara yang menyeramkan. Paras muka Hoa In Leong tiba-tiba saja berubah jadi amat serius, dengan sungguh-sungguh dia berkata, Nona Boye, engkau terlalu picik pikirannya, terlalu sempit jiwanya, watak semacam ini patut segera dirubah kalau di hari-hari biasa. Hoa In Leong selalu tertawa hahahihi dengan sikap yang santai dan acuh-ta'acuh, sehingga orang menganggap dirinya sebagai laki-laki hidung bangor, atau kalau serius pun wajahnya tetap tenang tanpa pancaran hawa gusar. Maka setelah air mukanya menjadi serius dan nada pembicaraannya tiba-tiba berubah bersungguh-sungguh, kontan saja B. E. Suyok dibikin tertegun olehnya. Hoa In Leong berhenti sebentar, kemudian sambangnya lebih jauh, dengarkanlah perkataanku selanjutnya. Pantangan paling besar bagi seorang manusia adalah tak tahu diri dan kelewat sombong. Bagaimanapun juga aku kan sudah kau gantung selama tiga hari tanpa melawan. Semestinya Nona sudah harus puas dengan hasil tersebut. Tapi sekarang, lantaran kau lihat keadaanku tak kekurangan sesuatu apapun, hatimu jadi panas. Maka dengan alasan yang dibuat-buat kau ingin memancing aku masuk perangkap. Sekalipun aku percaya dengan perkataanmu itu, bukankah soal kepercayaan bagi Nona akan mengalami kerugian? Sebaliknya bila pegang janji, setelah kau gantung aku selama tujuh hari lantas melepaskan aku pergi, tidakkah engkau merasa bahwa perbuatanmu itu telah melanggar perintah dari gurumu? Meskipun budi dan dendam yang kau lakukan bukan dilakukan dengan tujuan tertentu, tapi akibat yang dihasilkan semuanya merupakan suatu tindakan yang tidak berbudi. Nah, Nona, terus terang ku katakan kepadamu, tak mungkin kau dapat menggantung aku selama tujuh hari lagi tanpa perlawanan dariku. Padahal nafsu membunuh sudah menyelimuti wajah Nona, bayangkan sendiri, dengan kemampuan yang Nona miliki, mampukah engkau untuk melaksanakan kesemuanya itu setiap perkataan yang diutarakan anak muda itu boleh dibilang di ucapkan dengan nada yang tegas dan alasan yang tepat. Meskipun selama ini Bwee Suyok bermaksud membantah, ia tak tahu bagaimana harus membantahnya. Tiba-tiba saja paras muka Hoa Inliong berubah semakin cerah, sambil tertawa nyaring ujarnya kembali, Nona Bwee terus terang ku katakan, raut wajah serta keangguna Nona amat mengagumkan aku Hoa Yang. Sayang kedudukan kita jauh berbeda, kita harus berdiri pada posisi yang saling bermusuhan lagi pula Nona sombong dingin dan tak berperasaan. Kalau tidak demikian, mungkin kita bisa menjadi sahabat yang karib. Oleh sebab itu, bila lantaran aku akan mengakibatkan Nona terjerungus dalam keadaan yang tidak berbudi, sampai matipun aku Hoa Yang tidak akan melakukannya. Maka setelah ku pikir lebih jauh, aku rasa satu-satunya jalan yang bisa kita tempuh sekarang adalah mohon diri darimu, kita putuskan dahulu gejala ketidak berbudi tersebut, agar Nona tak sampai rugi karenanya. Nona Bwee, aku ingin mohon diri kepadamu, dihadapan gurumu nanti tolong sampaikan permintaan maafku yang mana telah pergi tanpa pamit, semoga Nona bisa jaga diri baik-baik selesai berkata dia menjurah, putar badan dan berjalan menuju ke dinding pekarangan di halaman belakang. Selang sesaat kemudian ia sudah melewati dinding pekarangan dan lenyap dari pandangan mata. Ia bilang pergi lantas pergi. Perkataannya terus terang dan belak-belakan. Sikapnya gagah perkasa, sedikit pun tidak menunjukkan tanda-tanda berat hati atau segan pergi. Memandang bayangan tunggungnya yang kekar dan lenyap dari pandangan mata, Bwee Suyo hanya bisa berdiri termangu dengan mata, terbelalak dan mulut melongo. Dia lupa menjawab, lupa menegur. Untuk sesaat hanya berdiri kaku bagaikan sebuah patung arca. Sepintas lalu keadaan tersebut seakan-akan suatu kejadian yang diluar dugaan, padahal memang demikianlah keadaan pada umumnya. Perlu diterangkan di sini, bahwasannya Hoa In Leong adalah seorang pemuda yang tampan. Hal ini sudah terbukti jelas, manusia dengan tampang gagah seperti inilah merupakan idaman dan incaran dari setiap gadis kaum remaja. Meskipun Bwee Suyok itu dingin dan kaku hatinya, bagaimanapun dia adalah seorang gadis yang berwajah cantik. Dan selama manusia punya perasaan, tentu perasaan mereka tak jauh berbeda, begitu pula dengan keadaan darah tersebut. Sebelum itu, dia selalu berusaha menyusahkan Hoa In Leong. Hal ini disebabkan karena pertama hasil pendidikannya yang bertahun-tahun, kedua rasa dongkolnya terhadap Hoa In Leong yang sama sekali tidak tergiru oleh kecantikan wajahnya. Kedua hal tersebut di atas segera menimbulkan perasaan tak puas, perasaan mendongkolnya atas diri pemuda itu, padahal terus terang dalam hati kecilnya dia pun menaruh rasa simpatik terhadap Hoa In Leong. Apalagi rasa simpatiknya lebih mendekati sebagai benih-benih cinta? Bisa dibayangkan bagaimanakah perasaannya ketika itu? Sekarang, dengan begitu terus terang, dengan begitu belak-belakan Hoa In Leong telah mengutarakan perasaan cinta dan kagumnya terhadap dirinya. Tapi lantaran dia tak ingin menjerumuskan dirinya dalam keadaan tak berbudi, dia rela pergi meski dengan perasaan berat. Betapa terus terangnya pengakuan pemuda itu atas rasa cinta dan kagumnya? Betapa dalamnya perasaan khawatir dan perhatiannya terhadap segala hal yang cengyangkut dirinya? Tidak heran kalau Wee Suyok dibuat tertegun tanpa mengetahui apa yang harus dilakukan. Malam semakin kelam, rembulan sudah muncul dari arah timur, secepat sambaran kilat Loa In Leong bergerak menuju ke kota Kim Leng. Anak muda itu langsung berkunjung ke pesanggerahan pertabiban dan menyambangi Kang Leng Jigi, tabib sosial dari Kang Leng, Yew Siang Tek suami istri. Dari mulut kedua orang tua inilah dia baru tahu bahwa Yew Siow Leng beserta Kim Leng Gokong Cunya telah menyebarkan diri untuk mencari jejaknya semenjak ia tertangkap musuh. Cho A Chong Gi sendiri walaupun bertugas menjaga di kota Kim Leng, tapi sudah tiga hari Kang Leng Jigi tidak menjumpai jejaknya. Setelah mengetahui tentang gerakan yang dilakukan oleh Kim Leng Gokong Ciu, selain Ho A In Leong merasa berterima kasih atas perhatian serta simpati Kim Leng Gokong Ciu yang sudi mencari jejaknya dengan susah payah, dia pun merasa khawatir atas keselamatan dari Cho A Chong Gi. Dia khawatir Cho A Chong Gi telah berjumpa dengan orang-orang dari Kiu Im Kau dan kena ditangkap juga oleh mereka. Karena itu setelah buru-buru bersantap, dia mengambil senjata, menanyakan tempat tinggal dari Cho A Chong Gi, kemudian baru berpamitan dengan Yew Siang Tek suami istri dan lari menuju ke jalan raya sebelah timur tempat tinggal Cho A Chong Gi terletak di istana Raja Muda Kim Leng, meskipun Ku Ho A sudah melepaskan diri dari jabatan tersebut, namun tempat tinggal itu masih ditempati oleh anak keturunannya baik kewibawaan maupun keangkerannya tak jauh berbeda seperti dulu. Sayang para pelayan yang ada di rumah tak ada yang tahu kemana perginya Cho A Chong Gi. Menurut seorang pengurus rumah tangga Shiko, sudah tiga hari majikan mudanya tidak pulang ke rumah. Sedang majikan perempuannya beserta Nona telah melakukan perjalanan jauh pada tiga hari berselang. Tentu saja Ho A In Leong tidak tahu kalau kesemuanya itu adalah hasil perbuatan dari Go An Chin Tai Su. Sepeninggalnya. Dari gedung Cho A di jalan raya sebelah timur, perasaannya jadi gundah, gelisah dan sangat tidak tenang. Sekalipun demikian ia tidak merasa gelisah, karena setelah meninggalkan gedung perkampungan yang misterius itu, ia telah mengambil keputusan akan menyelidiki kembali gerak-gerik dari Kiu Im Kau tengah malam nanti. Seandainya Cho A Chong Gi memang terbukti sudah diculik orang-orang Kiu Im Kau, waktu itu kabar tersebut tentu akan diperoleh juga dan rasanya melakukan pertolongan pada waktu itu pun belum terlambat. Karenanya setelah termenung dan berpikir sejenak, dia memutuskan untuk berkunjung lebih dulu ke rumah pelacuran Gi Simuan Untuk menemui Chia In. Pemuda ini memang dasarnya suka bermain perempuan. Di mana saja ia berada, di sanalah ia pasti berkenalan dengan perempuan. Baru beberapa hari berkenalan dalam dunia persilatan, sudah beberapa orang gadis yang selalu terkenang dalam benaknya. Di antara setian banyak gadis, Chia In terhitung perempuan yang istimewa bagi pandangannya. Sejak ia membocorkan jejaknya di hadapan Chiu Hoa kemudian pada tiga hari berselang, dia menyaksikan kereta kodanya muncul dari daerah Loteng Sambur menuju keramaian kota. Maka meskipun hatinya kangen, dia pun sedikit curiga. Tanpa sadar langkah kakinya telah bergerak menuju ke arah Kuil Hucu Biyo. Setelah memasuki sebuah lorong, sampailah pemuda itu di sebelah barat rumah pelacuran Gi Simuan. Dengan matanya yang jeli dia menengok ke kiri ke kanan. Setelah yakin kalau di sekitar tempat itu tak ada orang, ia baru melompati pagar pekarangan dan masuk ke dalam. Setelah melewati, beberapa bangunan akhirnya tibalah dia di depan Loteng tempat tinggal Chia In. Ruangan Loteng itu terang-benderang, dari kejauhan ia saksikan Nenji berdiri di tepi pagar sambil memandang sekelingsana. Ketika ia pandang lebih seksama lagi, ternyata tidak tampak bayangan tubuh dari Chia In. Di atas Loteng pun tak kelihatan ada orang yang berlalu lalang, meski sudah ditunggu beberapa saat lagi, ternyata keadaannya masin tetap dan tidak berubah. Menyaksikan kesemuanya itu, Hoa In Leong mengerutkan dahinya seraya berpikir, kemana perginya Chia In. Mengapa ia tidak tampak? Kalau pergi memenuhi undangan orang kenapa In Ji tidak ikut? In Ji jelas ada di atas Loteng, tapi di situ tak nampak ada tamu. Masa, masa, belum habis kecurigaan tersebut terlintas dalam benaknya, tiba-tiba serem tetan bisikan lirih berkumandang ke dalam telinganya, anak Leong kah di situ? Cepat kemari mula-mula Hoa In Leong agak terkejut, tapi segera ia kegirangan, dengan ilmu menyampaikan suara pula sahuknya, Gero Siok, Paman Ngko, engkau berada di mana ternyata orang yang membisiknya dengan ilmu menyampaikan suara itu bukan lain adalah seorang murid Bun Taikun yang diterimanya ketika ia telah lanjut usia. Muridnya ini dianggap sebagai murid juga dianggap sebagai putra sendiri, ia bernama Hoang Goh dan nama aslinya Siow Moji Bocah itu tak berayah tak beribu, dulunya adalah seorang berandal kecil pimpinan Kota I dari Kota Lok yang dan pernah menyumbangkan tenaganya bagi keluarga Hoa. Bun Taikun yang kasihan atas kehidupan Bocah itu dan lagi senang akan kecerdasannya, kemudian Kota I dan Moji diterimanya menjadi murid serta diwarisi ilmu silat yang tinggi. Sejak Kota I ditetapkan menjadi satu-satunya pewaris dari Ciurit Bong dan memperoleh pelajaran silat Huim Chiang Hoa, dia telah meninggalkan perkampungan Lyok Soat San Cheng dan mendirikan perguruan sendiri, sebaliknya Hoang Goh tetap berdiam di perkampungan Lyok Soat San Cheng dan menjadi salah satu kekuatan dari keluarga Hoa, untuk mengetahui peristiwa di atas, silahkan membaca, Baramaharani. Sejak kecil Loa Gero sudah pintar, dia pun termasuk seorang laki-laki yang binal dan sukar diikat dengan segala peraturan, sejak berhasil memiliki ilmu silat yang tinggi, ia seringkali berkelana di luaran, tapi bila berada di rumah Hoa In Leong lah yang paling disayang, kebinalan dan kelicikan Hoa In Leong justru sebagian besar adalah berkat ajaran dan pengaruh dari Paman Gohnya ini. Tidaklah heran kalau ia jadi sangat kelembira setelah mengetahui babfa orang yang mengirim suara kepadanya itu bukan lain adalah Paman Goh Soeknya. Hati-hati suara dari Hoa Goh kembali berkumandang dengan nada serius, Aku ada di sini. Di sebelah sini ada sebuah ruangan mungil, kurang lebih satu panahan sebelah tenggara bangunan loteng, kau harus menyusup kemari dengan pelan-pelan, jangan sampai bersuara harus menyusup ke situ. Pikir Hoa In Leong kemudian dengan perasaan tegang, benarkah dalam rumah pelacuran Gim Simwan terdapat hal-hal yang aneh dan mencurigakan? Tapi dalam keadaan demikian, tidak sempat lagi baginya untuk berpikir lebih jauh, buru-buru ia menyusup ke arah tenggara seperti apa yang diperintahkan Paman Gohnya. Benar juga, di sebelah tenggara terdapat sebuah bangunan mungil. Letaknya berada di halaman yang berbeda, hingga sepintas lalu orang akan mengira bangunan tersebut tidak berhubungan sama sekali dengan rumah pelacuran Gim Simwan. Meski ada pintu yang menghubungkan halaman yang satu dengan halaman lainnya, ia menyusup masuk ke dalam halaman tersebut luar pintu yang setengah tertutup. Begitu keluar dari balik pintu, terlihatlah sebuah kereta kuda yang berwarna emas dan mungil berhenti di depan pintu bangunan mungil itu, sebagai kusir keretanya adalah hak lotia. Sementara hatinya merasa terkesiap, tiba-tiba terdengar suara dari Chia In berkumandang nyaring, He lotia, sudah kau siapkan keretanya lapor Nona, kuda dan kereta telah siap menanti Nona naik ke dalam kereta di antara cahaya lenterah yang bergoyang terhembus angin, seorang daya yang muncul di paling depan membawa alat penyerangan. Chia In dengan mendampingi seorang perempuan cantik berbaju ungu menyusul dari belakangnya, mereka semua muncul dari ruangan tersebut. Perempuan cantik berbaju ungu itu memakai gaun sepanjang lantai. Rambutnya disanggul tinggi dan berparas cantik jelita sepintas lalu mirip seorang perempuan berusia 30 tahunan, mirip juga berusia 25-6 tahunan, berapa umurnya yang pasti suka rasanya untuk ditentukan. Ho A. Ing Leong menyaksikan kesemuanya itu dengan wajah termangu-mangu. Sebelum ia tahu apa yang mesti dilakukan, daya yang itu sudah membuka pintu kereta dan mempersilahkan Chia In berdua masuk ke dalam kereta. Anak Leong, cepat, tiba-tiba bisikan dari Ho Ang Go kembali berkumandang datang. Belum habis ia berkata, He lotia sudah ayun camruknya dan kereta itu pun mulai bergerak meninggalkan tempat tersebut. Meskipun tidak lengkap yang didengar Ho A. Ing Leong, tapi ia mengerti bahwa paman gerosoknya memerintahkan dia untuk membonceng kereta dan mengikuti kemana perginya orang-orang itu. Dalam keadaan demikian, ia tak sempat untuk berpikir panjang lagi. Dengan gerakan hampir menempel di atas permukaan tanah, dia menyusul ke belakang kereta lalu menerobos ke bawah lantai kereta yang sedang berjalan itu. Seanteng burung walet gerakan tubuhnya, selimcah kucing terkamannya. Gerakannya ini bukan saja tidak menggerakan daun atau rumput, tidak mengejutkan dayang yang ada di depan bangunan, bahkan orang yang berada dalam kereta pun tidak akan merasa bahwa ada seseorang telah membonceng kereta mereka. Dengan berpegangan pada dasar ruang kereta, Hoa In Leong bergelantungan terus sepanjang jalan. Ia cuma mendengar berputarnya roda kereta tanpa diketahui kemana. Kereta itu akan pergi dan dimanakah paman gerosoknya menyembunyikan diri. Meski demikian, ia tahu bahwa kereta itu sudah melalui sebuah jalanan berbatu datar yang sangat panjang, lalu bergerak di jalanan berlumpur, kurang lebih setengah jam kemudian kereta mulai mendaki di tanah perbukitan, dan sepertanak nasi kemudian baru berhenti di suatu tempat. Dengan tenangnya Hoa In Leong menunggu di bawah lantai kereta, setelah yakin kalau orang-orang di atas kereta sudah meninggalkan kereta tersebut, pelan-pelan ia baru menerobos keluar dari tempat persembunyiannya. Waktu itu sudah mendekati tengah malam, bintang bertaburan di angkasa. Di bawah sinar rembulan yang redup terlihatlah sebuah cukaan, kuil kaum beragama tu, berdiri anggun di depan sana sementara Heklotia dengan kesiap siagaan penuh duduk di atas keretanya sambil memandang ke sana kemari. Rupanya ia bertugas mengawasi keamanan sekitar wilayah tersebut. Dengan gerakan yang sangat hati-hati, Hoa In Leong menyusup masuk ke dalam semak melukar. Kemudian setelah berputar ke arah lain, ia baru membersihkan debu yang mengotori bajunya. Wah, tak sempat lagi bila aku hendak selidiki gerak-gerik dari orang-orang Kiu Im Kau pikirnya dalam hati. Sementara otaknya berputar, tubuhnya dengan enteng melayang ke depan menghampiri cukaan tersebut, Cahaya lampau menyinari ruang tersebut terang-benderang, dengan menghindari cahaya lampu pemuda itu meriusuk di kegelapan dan mendekati bangunan itu. Saat itulah tiba-tiba ia dengar suara laan napas seseorang yang amat nyaring, A-A-I. Cegiok, tidak seharusnya engkau datang kemari, begitu mendengar disebutnya nama Cegiok mendadak sontak Hoa In Leong merasakan hatinya bergetar keras. Oh, sekarang aku baru tahu pikirnya, jadi perempuan cantik tadi adalah Pui Cegiok dengan perasaan kaget bercampur curiga, pemuda itu mendekati dinding jendela dan menyembunyikan diri baik-baik. Ia membuat sebuah lubang kecil pada kertas penutup jendela itu, lalu menempelkan matu kanannya di lubang itu dan mengintip ke dalam ruangan. Ruangan tersebut adalah sebuah ruangan yang sederhana dan jelek. Seorang Tokoh, rahib perempuan, berwajah cantik dan berkulit putih bersih duduk bersila di atas pembaringan. Seorang Tokoh berusia lanjut yang berwajah bersih mendampingi di sisinya. Waktu itu Cia In berlutup di atas tanah, sedangkan perempuan cantik berbaju ungu itu berdiri di hadapan Tokoh berwajah cantik tersebut dengan sikap menghormat. Heng Toyu terdengar Tokoh Tua Ilu berkata setelah mendaham periahan bagaimanapun Jua Nona Pui sudah sampai di sini, marilah persilahkan dia duduk dan berbicara dengan sebaik-baiknya bicara pulang pergi, yang dibicarakan toh tetap masalah kedunia wian belaka sahut cukoh cantik yang disebut Heng Toyu itu dengan suara hambar, Tiang Heng telah mengasingkan diri dari keramaian Duaya, hidup mengasingkan diri sebagai pendeta, perasaan hatiku saat ini sangat tawar. Dan tenang, persoalan apa lagi yang hendak dibicarakan dengan diriku Nona, seru Pui Cegiok agak emosi. Pini Tiang Heng, sudah lama bukan Nona mu lagi tukas Heng Toyu cepat. Yeaa, toh Tiang sahut Pui Cegiok sedih. Cukoh yang bernama Tiang Heng itu memberi kode tangan mempersilahkan tamunya untuk duduk, lalu katanya, silahkan duduk, asal tidak menyinggung soal lampau, kita boleh saja bercakap-cakap sebentar yeaa, toh Tiang kembali Pui Cegiok mengangguk, air matu bercucuran membasai wajahnya, hampir saja ia menangis terseduh. Jangan terlalu memikirkan satu masalah yang sama melulu kata Tiang Heng Tokoh hambar kejadian masa lampau sudah lewat bagaikan asap yang buyar di angkasa, buat apa kau menangis dan bersedih hati. Silahkan duduk, lebih baik katakan apa yang hendak kau ucapkan pada saat ini kepada Chia In, dia pun berkata lebih jauh, Anak Teng, silahkan bangun. Ini tak berani menerima sembahmu yang berkepanjangan sambil masih sesengguhkan Pui Cegiok duduk sedang Chia In menyembah lagi beberapa kali di depan Pau Okoh cantik itu sebelum berdiri di belakang Pui Cegiok dengan wajah sedih dan murung. Untuk sesaat suasana jadi hening dan sepi. Entah berapa saat kemudian, Pui Cegiok baru menyekai rahmatanya dengan ujung baju, kemudian ia berkata, Totiang, soal perkumpulan calikau yang Cegiok dirikan, tidak lama kemudian akan diresmikan dan diumumkan secara meluas ke seluruh dunia persilatan. Untuk keperluan itu sengaja Cegiok datang kemari mohon petunjuk dari Totiang mendengar perkataan tersebut. Hoa In Leong merasa amat terperanjat, ia semakin pusatkan perhatiannya untuk mendengarkan semua pembicaan tersebut dengan lebih seksama. Kalau hanya soal meresmikan perkumpulan saja, kenapa kau mesti minta petunjuk pintu kata Tiang Heng Tokoh dengan dahi berkerut? Sejak kecil Cegiok sudah dipelihara oleh Totiang, kemudian mendapat pula warisan Cali Simkeng dari Totiang. Segala sesuatu yang Cegiok miliki sekarang adalah pemberian dari Totiang. Tak ternilai tebalnya budi yang Cegiok terima, sebelum ada persetujuan dari Totiang, dari mana Cegiok berani sembarangan ambil keputusan Tiang Heng Tokoh menghela nafas panjang. A-a-a-a-i, bila Pintu belum jadi pendepa, sudah pasti Pintu tak akan terlalu setuju dengan tindakan boh mendirikan perkumpulan. Tapi sekarang pikiran dan perhatian Pintuang hanya tertuju pada pelajaran agama tu, dengan sendirinya soal-soal keduniawian pun tak akan terlalu banyak yang kuurusi harap HOO. Totiang berlejah hati tiba-tiba Pui Cegiok berseru dengan cemas, Cegiok tidak akan melakukan segala tindakan yang menyusahkan keluarga HOA. Kau, Tiang Heng Tokoh tiba-tiba berseru dengan wajah amat serius. Cegiok patut mampu serupui Cegiok lagi dengan takut, karena terlampau emosi sehingga Cegiok melupakan peringatan dari diri Totiang Tiang Heng Tokoh menghela nafas panjang. A-a-a-a-i. Perkataan dari Pintuang memang sedikit kelewat batas. Padahal kejadian sudah lewat, sekalipun disinggung kembali, rasanya juga tak akan sampai menimbulkan pergolakan di dalam hati setelah berhenti sebentar, tiba-tiba sambungnya lebih jauh, secara tiba-tiba kau terburu nafsu untuk mendirikan perkumpulanmu, apakah hal ini ada hubungannya dengan keluarga HOA benar? Oh, bukan, bukan, Pui Cegiok gelagapan sekali menghadapi pertanyaan tersebut. Melihat jawaban yang saling bertentangan itu, sekali lagi Tiyang Heng Tokoh mengerutkan dahinya. Jika engkau hendak mengucapkan sesuatu, katakanlah secara terus terang, apa yang perlu kau takuti lagi Pui Cegiok berusaha keras untuk menenangkan hatinya, kemudian ia baru berkata, Totiang, kau tidak tahu, Sumatai Hiap suami istri telah dibunuh orang secara keji mendengar kabar tersebut, sekujur badan Tiyang Heng Tokoh bergetar keras. Rupanya ia merasa amat terkejut oleh kejadian tersebut, tapi selang sesaat kemudian ia berhasil menguasai perasaan hatinya itu. Kau maksudkan Sumatai Hiap suami istri yang disebut orang sebagai Kiumya Tiam Kek itu? Yaa, Sumatai yang cintai Hiap suami istri itulah yang kemaksudkan sahut Pui Cegiok seraya mengangguk, mereka berdua mati di rumahnya di kota Lokyang. Menurut hasil menyelidikan luka mematikan yang ditemukan di tubuh korban letaknya di atas tenggorokan, tampaknya mati tergigit oleh binatang buas. Selain itu pembunuh tersebut juga meninggalkan tanda yang biasanya digunakan Totiang di masa lalu sebelum ucapan itu selesai diutarakan, paras muka Tiang Heng Tokoh sudah berubah bebat, sinar matanya setajam sembilu. Kau maksudkan Hiolo kecil terbuat dari batu kemala hijau teriaknya tertahan. Ketika Tiang Heng Tokoh mengucapkan kata-kata tersebut, maka Hoa In Leong yang curi dengar pembicaraan itu pun hampir saja menjerit tertahan. Gio Teng Hujin? Yaa, dialah perempuan yang bernama Gio Teng Hujin itu, padahal sewaktu Pui Cegiok menyebut Tiang Heng Tokoh sebagai nona tadi, pemuda ini sudah curiga ke situ. Tapi oleh karena menurut pengertiannya Gio Teng Hujin sudah wafat, apalagi surat wasiatnya masih berada di sakunya, maka ia tak berani mempercayai 100%. Dan sekarang setelah kenyataan membuktikan bahwa apa yang diduganya itu tidak keliru, tak terkendalikan golakan perasaan hatinya, telapak tangan kanannya segera diangkat ke atas, hampir saja ia menerobos masuk ke dalam ruangan lewat jendela. Leong Ji, jangan terburu nafsu untunglah pada saat itu suara peringatan dari Hoang Goh kembali berkomandang, dengarlah lebih lanjut apa yang mereka bicarakan. Tercekat hati Hoa In Leong. Cepat ia berpaling ke arah mana berasalnya suara peringatan itu. Betul juga, di bawah jendela yang lain tampak sesosok bayangan manusia sedang manggut-manggut ke arahnya. Karena itu, ia segera mengendalikan golakan perasaan dalam hatinya, dengan ilmu menyampaikan suara bisiknya pula, Gero Siok, benarkah To'okoh itu adalah Giyok Teng Hujin yang kita cari? Jangan banyak bertanya, dengarkan lebih lanjut apa yang mereka bicarakan. Sementara itu, suara dari Tiang Heng To'okoh telah berkomandang kembali dari ruangan, hubungan Sumatai Hiap dengan keluarga Hoa di Bukit Im Tiong San bukan hubungan persahabatan yang umum. Dengan terbunuhnya mereka berdua secara bersama, entah tindakan apa yang telah dilakukan oleh pihak perkampungan Liok Soat San Cheng Bila didengar dari pembicaraan tersebut, Hoa In Leong tahu bahwa di antara pembicaraan mereka ada sepotong pembicaraan yang tak sempat terdengar olehnya, tentu saja ia makin tak berani memecahkan perhatiannya. Cepat kepalanya ditempelkan kembali di atas jendela, dari situ dia mengintip kembali ke dalam kamar. Tampaklah Pui C. Giok dengan wajah yang Iba sedang berkata, oleh karena Hiolo kecil kemalah hijau itu, pihak Liok Soat San Cheng telah mencurigai bahwa otak dari pembunuhan ini adalah Totiang, dewasa ini putra Pek Kun Giang bernama Hoa yang telah ditugaskan turun ke dunia perselatan untuk menyelidiki peristiwa pembunuhan berdarah itu. Hmm, ternyata memang begitulah tindakannya. Kenapa Hoa Tianhang tidak turun tangan sendiri ucap Tiang Heng Toh Okoh agak dipengaruhi emosi. Waktu itu, Tiang Heng Toh Tiang tidak berusaha untuk menyangkal pembunuhan itu adalah hasil perbuatannya, tapi malah bertanya dengan emosi mengapa Hoa Tianhang tidak turun tangan sendiri. Mendengar kesemuanya itu, Hoa Ing Leong merasa makin bingung dan tidak habis mengerti. Sekarang Hoa Tianhang sudah merasakan nikmat dan bahagianya kehidupan manusia di dunia. Siapa tahu kalau ia sudah melupakan sama sekali atas semua kejadian Bima Salam Pau Sambung Pui Cegiok dengan gemas bercampur marah. Di balik kegemasan dan kejengkelannya dalam pembicaraan tersebut, terselip pula nada sedih dan gurung yang menggenaskan. Sebagai pemuda yang berjiwa romantis Hoa Ing Leong dapat merasakan pula suatu kelainan yang istimewa di balik kata-katanya itu. Tak aneh kalau matanya terbelalak semakin lebar, ia makin memperhatikan semua pembicaraan tersebut. Sementara itu sepasang medle, Tiang Heng Pau Okoh pun memancarkan sinar yang terang, tapi hanya sebentar, katanya kemudian, A-A-A-A-I. Benih cinta dalam hati Printo suka rasanya untuk dipadamkan. Setiap saat tanpa kusadari seutu harapan untuk bertemu kembali dengan dirinya selalu timbul di dalam hati. Padahal usiaku makin lama makin lanjut, kenangan lama tak mungkin bisa terwujud kembali, daripada berjumpa kembali bukankah lebih baik tak usah bertemu lagi untuk selamanya. Bagaimanapun juga C. Giok tetap penasaran karena persoalan ini tukas Pui C. Giok dengan cepat, bayangkan saja betapa besar dan tebalnya perasaan cinta Totiang terhadapnya. Bila tiada bimbingan dan bantuan dari Totiang di masa lampau, mungkinkah Hoa Tai Hiyap bisa memiliki keberhasilan seperti sekarang ini? Jangan kita bicarakan kalau Suma Tai Hiyap itu adalah angkatan tuanya, cukup berbicara dari tanda kepercayaan Totiang, bertemu dengan bendanya sama seperti bertemu dengan orangnya sendiri, seharusnya Hoa Tai Hiyap turun tangan sendiri untuk bertemu dengan Lotiang serta menanyakan duduknya persoalan ini sampai menjadi jelas kau keliru besar C. Giok kata Tiong Heng Toh Okoh Seraya gelengkan kepalanya berulang kali, dia adalah seorang anak yang berbakti. Seandainya Loti Kun tidak menurunkan perintah, sekalipun hasratnya untuk membalaskan dendam bagi kematian paman angkatnya amat besar, tak nanti ia berani turun gunung dengan begitu saja meski demikian, Loti Kun bukannya tidak tahu kalau budi dan cinta yang pernah Totiang limpahkan kepada keluarga Hoa Setinggi Langit Bantah Pui C. Giok lagi, terutama dalam peristiwa ini menyangkut kematian yang menimpa Suma Tai Hiyap suami istri. Menurut pendapat C. Giok, sepantasnya kalau Hoa Tai Hiyap turun gunung sendiri untuk menyelidiki persoalan ini, terutama setelah bertemu dengan benda milik Totiang kembali Tiong Heng Toh Okoh menghela napas panjang. A. 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 I. Selama hidupnya Loti Kun selalu disiplin pun bertindak cekatan. Andai kata persoalan ini tidak menyangkut diri Suma Tai Hiyap dan lagi tidak melihat pula Hiyolo kecil kemalah hijau tersebut mungkin dia akan memerintahkan Hoa Tai Hiyap untuk turun gunung mencari Pentro. Tapi sekarang, persoalan ini menyangkut peristiwa pembunuhan berdarah. Budi dendam. Pinto dengan keluarga Hoa pun sukar dibedakan. Tindakan dia orang tua mengutus cucunya untuk menyelidiki persoalan ini adalah suatu tindakan yang sangat bijaksana. Kalau tidak begitu, bayangkan saja bagaimana mungkin Hoa Tai Hiyap bisa mengatasi persoalan yang serba pelik ini. Terima kasih telah menonton!